Intro Sahabat cahaya semua, sikap jujur adalah sikap yang mungkin dalam kehidupan kita yang sekarang tidak mudah untuk menemuinya. Kadang-kadang orang-orang sulit untuk mengungkapkan kebenaran, atau bahkan takut ketika ingin mengucapkan sebuah kebenaran, atau terlalu terbiasa untuk berbohong setiap harinya. Maka kita lihat sahabat-sahabat sekalian pada masa Arab Jahiliyah dahulu saja, sifat bohong itu adalah sifat yang sangat hina dan sifat yang sangat rendahan. Kenapa? Orang-orang lain akan mengingatmu dalam waktu yang sangat panjang kalau engkau ketahuan berbohong pada masa Arab Jahiliyah, dan ia akan dicap sebagai pembohong. Pada saat itu Raja Romawi, Kaisar Heraklius, membaca surat dari Rasulullah SAW yang ditujukan kepadanya. Maka Raja Heraklius ini pun penasaran siapa sih orang yang mengaku Nabi ini. Raja Heraklius mencari tahu dari orang-orang lain. Kemudian ada seorang yang bernama Abu Sufyan, pada saat itu belum memeluk Islam, berdiri di hadapannya. Dan Abu Sufyan ingin sekali berbohong untuk menceritakan yang dusta atau yang buruk-buruk tentang Rasulullah SAW, tapi ia tidak bisa. Kenapa? Karena bangsa Arab Jahiliyah adalah orang yang jujur. Walaupun Jahiliyah, tapi jujur. Maka pada saat itu Abu Sufyan pun berkata dalam hatinya. Yang kemudian ketika ia masuk Islam, ia ceritakan kepada sahabat-sahabat lainnya. Demi Allah, kalau bukan karena malu dicap sebagai pendusta, kata Abu Sufyan, aku pasti akan berbohong saat ia bertanya tentang Nabi itu. Tapi aku malu kebohonganku ini akan diingat sepanjang masa oleh orang-orang lain, jadi kukatakan yang sebenarnya. Maka Raja Romawi itu pun berkata kepada Abu Sufyan. Apakah kalian pernah melihatnya atau menuduhnya berdusta sebelum ia mengaku Nabi, kata Raja Heraklius? Tidak, kata Abu Sufyan. Apakah ada dari ayah atau kakek-kakeknya yang seorang raja? Kata Raja Heraklius. Tidak ada. Apakah pengikutnya orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang lemah? Maka Abu Sufyan pun menjawab pengikutnya orang-orang yang lemah. Bertambah atau berkurang? Kata Raja Heraklius. Terus bertambah, kata Abu Sufyan. Apakah ada yang keluar atau murtad dari agamanya setelah mereka memeluknya? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Apakah yang mengaku Nabi itu pernah berkhianat? Kata Raja Heraklius. Tidak, tidak pernah berkhianat. Jadi walaupun Abu Sufyan ingin sekali menceritakan yang buruk-buruk tentang Nabi Muhammad, tapi beliau tidak bisa. Karena Abu Sufyan ini tidak ingin dicap sebagai seorang pendusta. Jadi disini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa dari bangsa Arab Jahiliyah saja menganggap perbuatan orang-orang yang berdusta adalah perbuatan yang sangat hina. Teman-teman sekalian, mari kita lihat. Dalam hadith riwayat Ahmad mengenai pesan Rasulullah SAW dari Abu Dhar'iyah berkata, Kekasihku Rasulullah SAW memerintahkan tujuh hal padaku. Pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kedua, Rasul memerintah agar melihat orang yang dibawahku dalam hal harta dan janganlah lihat orang-orang yang berada di atasku dalam hal harta. Ketiga, Rasulullah memberikan nasihat untuk menyambung tali salatu rahmi, hubungan kekerabatan. Keempat, Rasulullah memerintahkan kepadaku agar tidak meminta-minta pada seorang pun. Dan kelima, Rasulullah memerintahkan untuk mengatakan yang benar walau itu pahit. Nah, ini tidak mudah teman-teman sekalian. Banyak orang yang takut, banyak orang yang segan, banyak orang yang terbiasa berbohong. Sehingga menganggap kebohongan itu adalah hal yang wajar dan kejujuran itu adalah hal yang langkah. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan untuk senantiasa memerintahkan, mengatakan yang benar walau itu pahit. Kemudian yang keenam, kata sahabat Nabi ini, Rasulullah memerintahkan padaku agar aku tidak takut terhadap celaan saat aku berda'wah di jalan Allah. Dan yang ketujuh, Rasulullah memerintahkan kepadaku agar memperbanyak ucapan lahwala walau kuwata ila billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan dari Allah. Rasulullah itu digelari al-amin. Beliau sangat jujur, sangat terpercaya perbuatannya, perkataannya. Bahkan ketika beliau belum menjadi Nabi pun, banyak orang-orang yang mencintai beliau dan memberikan julukan al-amin kepada beliau. Saking Rasulullah itu memiliki sifat yang sangat amanah, yang sangat jujur, yang sangat bisa dipercaya oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sahabat sekalian, kita lihat dalam jual-beli misalnya. Ketika si penjual barang menyampaikan sesuatu yang cacat misalnya dalam barang dagangannya, maka mungkin akan dianggap aneh oleh sebagian orang. Ngapain kamu menceritakan hal-hal yang buruk terhadap barang daganganmu? Maka, teman-teman sekalian, padahal yang harus kita lakukan sebagai orang yang bertakwa, kita tahu bahwa Allah ada dimanapun, maka bersikap jujurlah dalam jual-beli. Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran lainnya, teman-teman sekalian, dalam surah Tawbah, ayat 119, kata Allah SWT, Atau juga dalam surah Muhammad ayat ke-21, Allah SWT ingatkan, Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, niscaya yang demikian itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kejujuran itu lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkan jiwa. Ini nyata, sahabat-sahabat sekalian. Yang namanya kebaikan, kejujuran, pasti selalu mendatangkan ketenangan, dan hidup ini memerlukan ketenangan. Dan sebaliknya, kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa. Dusta selalu membawa kegelisahan dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan kalau kita renungkan perilaku jujur, akan menuai berbagai macam keberkahan. Yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Dan kita mau dalam kehidupan kita ini, kita banyak sekali diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah s.w.t. Di antara keberkahan sikap jujur, akan memudahkan kita mendapatkan berbagai jalan keluar dan kelapangan. Dusta, wah itu menggelisahkan hati kita, karena kita akan terus berdusta setiap waktunya untuk menutupi dusta kita. Yang pertama, Ya Allah, mudahkanlah hambamu ini, Ya Rab, untuk selalu memiliki akhlak yang mulia, Ya Allah. Selalu berlaku jujur dalam segala hal. Hanya Allah lah yang memberikan taufiq kepada kita. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.